assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini di depan saya ada jupiter set ini ya jupiter ini ada masalah berebet-berebet jadi motor ini gak mau langsam terus kalau dinyalain itu susah hidupnya terus di bagian busi juga hitam oke coba kita nyalain ya motornya susah hidupnya ya kalau hidup berdebet-berdebet kayak gini kalau hidup kayak gini ya ini saya tahan gasnya soalnya ini kalau dilepas mati jadi kalau hidup itu kayak keborosan bencin gitu ya dia cuma bebek-bebek-bebek kayak gitu terus gak mau langsam lepas sekali lagi ya usah nyalanya ini saya tahan gasnya ya kalau dilepas gas ini mati nih pas gas mati tadi sempat saya bongkar karbunya ya saya bersihin terus saya setel-setel anginnya ini sampai keluar banyak kayak gini juga gak ngaruh ya sama estel anginnya juga gak ngaruh terus di bagian ini kan ada karet diafragma karet diafragma ini udah dicek juga gak ada yang berlubang atau gak bocor untuk cuk juga masih bagus jadi kondisi karbu ini normal ya terus jadi juga sempat ini saya setel klepnya ya saya setel klepnya sesuai standarnya tetap gak ada perubahannya terus saya ganti busi yang baru ya ini businya juga baru ini yang busi lama udah kayak gini hitam kayak gini ya jadi tetap gak ngaruh ganti busi juga oke lagi adan ya kita lanjutin setelah adan oke kita lanjutin ya selanjutnya saya mau mengecek selang vakum ini ya selang vakum yang berhubungan ke keran vakum ini namanya jadi saya mau mengecek ini apakah ada masalah atau enggak oke selanjutnya yuk kita cek kerannya oke ya kita ganti selangnya pakai yang bening ini atau transparan ya agar nanti kalau selang ini bocor atau vakum ini bocor nanti akan kelihatan kalau bensinnya masuk ke sini oke tinggal kita lepas aja ya kalau lepas kita ganti selang yang bening ini selang ini cuma selang vakum ya jadi tugas selang ini cuma menghisap menghisap bensin menghisap bensin disini ya jadi saat manipul ini atau motor ini dinyalain ini kan nyedot atau menghisap jadi selang ini jadi vakum saat vakum ini membuka ya keran ini membuka sehingga bensin mengalir dari tangki masuk ke sini ya jadi masuk ini masuk ke karburator jadi selang ini harusnya tidak ada bensinnya oke lanjut kita cek ya oke berarti benar ya benar ya bukan saya ya jadi bensin itu ikut masuk ke sini ya bensin ikut masuk ke selang vakum ini ya masuk ke sini langsung masuk ke manipul halirnya cepat banget jadi ini masalah berbeda itu sumbernya dari sini nih keran bensin atau keran vakum ini udah bermasalah seharusnya selang ini tuh nggak buat lewat bensin ini harusnya cuma buat ngisep aja sehingga bensin dari tangki itu masuk ke selang yang besar ini oke untuk mengatasi hal ini harusnya ganti ini ya ganti vakumnya ini tapi ini mau saya langsung aja ini saya kasih saringan bensin aja nanti selang ini kita matiin ya kita matiin pakai baut oke lanjut kita kerjakan ya kita kasih di sini selamat menikmati 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 selamat menikmati